Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan pemberitaan mengenai hubungan Atta Halilintar dengan YouTube Ria Ricis. Pasalnya berita ini tersebar luaskan dan memicu berbagai ulasan yang mendalam. Terkait isu-isu yang mencuak terhadap artis Atta Halilintar dan Ria Ricis di media sosial. Fuji Utami alias Fuji bocorkan fakta-fakta menarik yang dikutip oleh suara kom, selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji kembali melakukan pemotretan dengan fotografer profesional. Kali ini giliran bersama FD Fotografi. Dilansir dari unggahan di Instagramnya, Fuji Underskoran pada Rabu, 28 Agustus 2024, tampak foto-foto hasil pemotretan anak bungsu Haji Faisal dan Dewi Zuryati tersebut. Tell her about me, tulis Fuji dalam unggahan Instagramnya. Fuji terlihat kece dengan pakaian semi-formal berupa dres warna hitam berlengan panjang yang dipadukan dengan jas berwarna senada. Penampilan mantan kekasih Tarik Halilintar ini makin terlihat cantik dengan make-up bernuansa oranye dan rambut berponinya yang digerai. Lebih lanjut, saat pemotretan Fuji juga terlihat mengenakan high heels berwarna hitam. Sepatu ini rupanya dibanderol dengan harga fantastis. Sepatu tersebut bermerek Christian Louboutin dengan seri Gala TV Speakers 85 Black Pumps yang dibanderol dengan harga mencapai Rp 16,6 juta. Hasil foto pemotretan Fuji ini langsung menuai sorotan publik. Para netizen tampak kagum dengan kecantikan selebgram muda ini. Kalau zaman dulu emah udah jadi gadis sampul, kata netizen. Bah kata kita ini cakep pisan, imbuh netizen. Makin kesini makin cakep ini anak, tambah netizen. Cantiknya kelewatan banget. Mantan bisa move on enggak ya? Komentar netizen lainnya lagi. Selain itu seperti kebanyakan orang, selebgram Fuji Utami alias Fuji An suka ngemil makanan ringan alias snack. Di sebuah video, Fuji Utami menjelaskan snack yang saat ini sedang menjadi kegemarannya yang disantapnya untuk menemani rutinitasnya sehari-hari. Fuji Utami menyadari banyak kegiatan yang dilakukannya setiap hari, mulai membuat konten untuk media sosial hingga syuting. Oleh karenanya, Fuji Utami merasa perlu membawa camilan. Camilan yang biasa dibawa Fuji Utami adalah Majos. Banyak snack jadul yang dikemas dengan rasa modern, mulai Lidilidian hingga Pilus Cikur yang masuk dalam list camilan favorit Fuji Utami. Camilan favoritku ini dari Majos yang variannya lengkap banget, ada Macaroni, Pilus Cikur, Kripik Tempe, Basreng, sampai ada Lidilidian, kata Fuji Utami di video yang diunggahnya di akun media sosialnya. Ini bisa menemaniku dan bisa dibawa kemana saja, lanjutnya. Yanwar Prakoso, social media specialist, mengatakan, pihaknya menghadirkan camilan jadul dengan cita rasa yang modern. Camilan atau makanan ringan dalam kemasan asli solo di bawah CV Aneka Cemilan Indonesia yang juga khas Indonesia, bisa dibilang camilan jadul, kata Yanwar Prakoso. Camilan jadul ini dihadirkan dengan rasa modern dan unik dengan kemasan jumbo standing pouch yang memberikan pengalaman baru dalam menikmati camilan. Fuji Utami menyatakan, saat ini comfort fold-nya adalah snack tersebut karena bisa.